Sedara Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temong Mereh mengukuhkan dua penjabat sementara Bupati masing-masing PJS Bupati Kabupaten Teluk Wendama dan PJS Bupati Kabupaten Fakfak Pengukuhan ini dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati di dua kabupaten tersebut mengambil cuti kampanye untuk maju kembali pada pilkada 27 November mendatang Pengukuhan dua penjabat sementara Bupati Kabupaten Fakfak dan Teluk Wendama ini dilaksanakan di Auditorium PKK Kompleks Bergantoran Arfai Manokwari selasa 24 September Dipimpin langsung oleh PJ Gubernur Ali Baham Temong Mereh disaksikan Forkopimda, pimpinan OPD di lingkupem Pro Papua Barat dan para undangan Dengan mengucapkan syukur kehadirat pelan-pelan mahasiswa Pada hari ini, selasa tanggal 24 September 2024 Saya, Dr. Randos Ali Baham Temong Mereh MTP Penjabat Kemenur Papua Barat dengan resmi mengukuhkan 1. Saudara Derek Amir Esos MM sebagai penjabat sementara Bupati Teluk Wendama 2. Saudara Okuvianus Mayol Esos sebagai penjabat sementara Bupati Kabupaten Berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.2.1.3 Garis Datar 3823 tahun 2024 Tentang penunjukan penjabat sementara Bupati pada Provinsi Papua Barat Saya percaya bahwa saudara berdua akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya Sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan Dalam sambutannya, PJ Gubernur Papua Barat mengatakan Pengukuhan dua penjabat sementara Bupati dari Kabupaten Fakfak dan Teluk Wendama ini Dikarenakan dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati di dua kabupaten tersebut Kembali maju pada Pilkada 2024 di daerah yang sama Sehingga untuk mengisi kekosongan jabatan Ditunjuk penjabat pertama di tingkat Provinsi sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2024 Tentang penunjukan penjabat sementara Ditetapkan Derek Abnir Yang saat ini adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Papua Barat Menjadi PJS Bupati Kabupaten Teluk Wendama Dan Oktovianus Mayor Yang adalah Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Dikugukan menjadi PJS Bupati Kabupaten Fakfak Ali Bang Temumere menjelaskan Karena dua pasangan Bupati Definitif di dua kabupaten tersebut Mengambil cuti kampanye sampai tanggal 23 November 2024 Maka masa jabatan dua penjabat sementara Bupati Yang dikugukan tersebut juga akan berakhir Pada tanggal 23 November mendatang Selain kayak mana Manukwari juga tuh Bintuni Ya itu Bupatinya Apa namanya Maju kalau Bintuni Majunya sebagai Wakil dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Barat Dikugasnya Dilaksanakan oleh Wakil Bupati Selangkan bagi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak dan Bupati dan Wakil Bupati Terukuan Daman Menyelaskan diri kembali Semua bicara Bupati dan Wakil Bupati Pada daerah yang sama Dan harus melaksanakan cuti Tuan-Tuan Bupati Karena selama masa kampanye Maka Berasal Ketua Menteri dan Bupati Nomor 100.2.1.3 Garis Datar 3823 tahun 2004 Entah menunjukkan Penjabat Sementara Bupati Terukuan Daman Dan Penjabat Sementara Bupati Fakfak dan Bupati 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 Dalam menetapkan Saudara Derek Abner SOSMM Sebagai Penjabat Sementara Bupati Terukuan Daman Dan Mutaan Terukuan Daman Dan Saudara Maksudiano Sumayong SOSMM Sebagai Penjabat Sementara Bupati Fakfak Dan Bupati Terukuan Daman Terukuan Daman Terukuan Daman Dan kita saksikan bersama Yang baru saja dikumpulkan Oleh Kementer Selaku Wakil Meminta Pusat di daerah Pada-pada Penjabat Sementara Dimasuk akan mulai Melaksanakan tugasnya Selama Bupati Wakil Bupati Masalahan cuti Dalam tempat negara Selama masa kampanye Terhitung sejak Tanggal 25 September Sampai dengan 23 November 2004 Catat baik-baik Dia punya waktu ini Dalam buku Selain dua pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dari Kabupaten Fakfak Dan Telukuan Daman Yang maju kembali Pada Pilkada 2024 Bupati Manokwari Hermos Indowu Juga maju kembali Pada Pilkada 2024 Sehingga untuk mengisi Kekosongan jabatan Wakil Bupati Edy Budoyo Untuk sementara Menjabat sebagai PJS Bupati Manokwari Hal yang sama juga Terjadi di Kabupaten Kaimana dan Teluk Bentuni Karena Bupati Petrus Kasihiu Mencalonkan diri Sebagai Wakil Gubernur Papua Barataya Sehingga Wakil Bupati Matret Kokop Untuk sementara Menjabat sebagai PJS Bupati Kabupaten Teluk Bentuni Jabatan PJS Bupati Di Kabupaten Manokwari Teluk Bentuni Kaimana Fakfak Dan Kabupaten Teluk Wondama Akan berakhir Pada tanggal 23 November Mendatang Sesuai dengan Waktu berakhirnya Masa kampanye Calon kepala daerah Yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Aryans Romero Menekuari CUM Channel Saya percaya Bahwa saudara Berdua Akan Melaksanakan Tugas Dengan Sebaik-baiknya Terima kasih